Karbon Dioksida Halo Sobat Alam, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian karbon dioksida, sifat, kegunaan, bahaya, dan cara menguranginya. Karbon dioksida atau CO2 adalah gas tak berwarna yang terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Gas ini terbentuk melalui berbagai aktivitas manusia dan proses alaminya. Karbon dioksida memiliki beberapa sifat penting. Gas ini tidak beracun dan tidak berbau, sehingga sulit untuk mendeteksinya hanya dengan indera penciuman kita. Namun, keberadaannya dalam jumlah yang tinggi dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Karbon dioksida memiliki berbagai kegunaan yang penting. Salah satunya adalah digunakan untuk zat pemadam kebakaran. Karbon dioksida juga digunakan dalam pertanian sebagai pupuk dan dalam proses pengelasan logam. Namun, kita perlu waspada terhadap peningkatan emisi CO2 yang dapat mengganggu kesimbangan ekosistem. Meskipun karbon dioksida secara alami ada dalam atmosfer, peningkatan konsentrasi CO2 akibat aktivitas manusia dapat menyebabkan masalah. Salah satu bahayanya adalah pemanasan global. Karbon dioksida bertindak sebagai gas rumah kaca, menahan panas di atmosfer, dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan iklim, pencairan es di kutub, dan kenaikan permukaan air laut. Cara kita mendebus karbon yang mudah kita lakukan yaitu dengan penghijauan atau menanam pohon. Seperti yang kita tahu, pohon mampu menghirap gas-gas CO2 yang terperangkap di atmosfer dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis.